Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nekmat-nikmat yang diberikan kepada umat Nabi Musa yaitu Bani Israel Nanti dalam tafsir Ibnu Qasir pun ditegaskan Beda antara sahabat Nabi Muhammad dengan sahabat dari Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa alaihissalam mengikutnya di banyak maunya Waktu minggu lalu pengen apa? Pengen berjumpa dengan Allah Pengen berjumpa dengan Tuhannya Tapi pengennya secara jahratan Tapi kalau umat Nabi Muhammad sahabat Rasul jarang minta-minta Malingpun ada dalam akhir dalam tafsir Dinyatakan ketika perang tabuk Perang tabuk Umatnya Nabi Muhammad yaitu sahabat Rasulullah minta Karena dalam keadaan genting Haus Lapat Minta Agar Nabi Muhammad berdoa kepada Allah SWT Agar dicukupkan makanan Kemudian makanan dikumpulin Setingginya seperti Kambing, domba Mun berdoa Ternyata ketika dimakan Tidak habis-habisnya Ini termasuk dari Mujizat Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Termasuk juga Ternyata dilindungi itu Pasukan umat Islam Dari Ya Sekarang-sekarang ada yang menarik Sahabat Rasulullah melihat Ini awan Menutupi Cuman pasukan Nabi Muhammad Diberikan hujan Dan hujan itu gak banjir Karena haus Yang luar biasa Nah ini Nabi akan kita lanjutkan Yang jelas dalam Ayat ini Allah menegaskan Wa zallallahu alaikum Dan Zollah ini bermakna Ini nauni lindini Dan telah Kami Lindumi Alaikum Kamu Itu bani Israel Al-Gumawa Itu dengan awan Wa zallallahu alaikum Manna wasallahu alaikum Nikmat keluarga Saya tadi Lindungi dengan awan Kemudian Bagaimana Allah berikan nikmat Manna wasallahu alaikum Beberapa waktu lalu Sudah pernah dibahas Tapi disini dibahas Luar biasa Ada terjemahan Manna dan Salwa Allah berikan nikmat Umat Nabi Musa Minta doa Supaya diberikan makanan Yang cukup Yang cukup dikasih makanan Manna wasallahu alaikum Apa itu Manna Ini dalam Tafsir banyak Yang banyak Menafsirkan Berbeda-beda Tetapi lagi-lagi Ala kulihal Mempastikan Berbeda pendapat Yang Mengetahui Sebenarnya Wallahu A'lam Insya Allah Disuat Allah yang Maha Maha Mengetahuinya Setidak-tidaknya Apa Manna-manna ini Manna ini Diterjemahkan Ada yang namanya To'am Ada yang namanya Sarab To'am ini berarti Makanan 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 yang manisnya Seperti manisnya Madu Itu To'am Jadi halawah Terjemahannya Manna itu Terjemahannya Manna Manisan Yang manisnya Seperti Seperti Madu Atau Manisan Ada juga yang menerjemahkan Mokasirin Itu tentang Sarab Minuman Minuman itu Dicampur dengan air Dan Rasanya itu Kala asal Itu seperti Madu Namun demikian Yang mengatai Allah Subhanahu Wa ta'ala Manna itu Seperti apa Gitu kan Tapi yang jelaskan Nanti ada juga Dalam hadis Rasulullah S.A.W Dinyatakan Ternyata Ada namanya Di Mekah itu Nabi Bersabda Al-Kam'atu Minal Mani Wa ma'u Sifa'un Dil'ain Jadi ternyata Ada jamur Ada jamur Kam'ah Di Arab itu Ternyata Jamur Kam'ah ini Dinyatakan Jamur itu Minal Mani Itu termasuk Dari Manna Dari namanya Manna itu Sebagian dari Manna Apa Hasiatnya Dari jamur Kam'ah ini Sifa'un Sifa'un Lil'ain Obat untuk Makan Kalau dokter-dokter Nyaranin pakai Wortel Karena wortel itu Makanan favorit Kelinci Kalau ingin kita Terbebas Dari penyakit Mata Maka Berbanyak Makan Wortel Karena Surpay Membuktikan Dari Tahun dulu Sampai sekarang Kelinci Nggak ada Kacamata Jadi Akhirnya Kelinci Ini Lil'ain Jadi Dikatakan Kam'ah ini Jamur Kam'ah itu Jamur Arab Itu Ternyata Minal Men Itu dari Manna Ternyata Hasiatnya Sifa'un Lil'ain Kalau Al-Quran Untuk apa Sifa'un Sifa'urrahman Sebagai obat Jadi Untuk Obat Bagi kita Semuanya Lil'kun Untuk hati kita Kalau ingin Tenang Itu tadi Dekatkan diri Kepada Allah Dengan baca Al-Quran Tapi ada hal yang menarik Dalam hadis Yang diruatkan Oleh Imam At-Tirmiri Dari Jalung Sanat Abu Huriru Dinyatakan Qala Rasulullah Sallallahu Al-Ajwatu Minal Jannah Ajwa Tahu Pak Ajwa Korma Ajwa Iya Korma Nabi Ikan kecil Hitam Tapi harganya Lumayan Bayang Al-Ajwatu Minal Jannah Itu Korma Ajwa Dari Surah Jadi ternyata Ajwa Itu ada Hasiatnya Hasiatnya Apa Sifat Penyembuh Minasam Dari keracunan Jadi ada Keracunan itu Dengan Makan Ajwa Dengan Korma Makan Ada yang Lihat Diteliti Itu Kalau dukun-dukun Pernah cerita Orang yang Berkuasa Itu Ternyata Ketika Dia diteluk Ditenung Itu Tidak Bisa Nah ternyata Disulakan oleh Rasulullah Sebelum Makan Apa Dengan Makan Apa Dengan Korma Dengan Air Bening Ternyata Manfaatnya Luar Biasa Diantal Ternyata Al-Ajwatu Minal Jannah Korma Ajwa Itu Dari Sungga Wafiyah Sifah Unminasang Daitu Obat Untuk Apa Dari racun Penyembuhan Dari racun Nah kemudian Nanti juga ada Tafsir tentang As-Salwa Salwa ini Semacam Burung Kalau dinyatakan Di dalam Tafsir ini Namanya Burung Yama Kalau kita Bahasanya Burung Puyuh Burung Puyuh Ini Yang Mengerami Telurnya Adalah Laki-laki Dengan Perempuan Eh Yang Laki-laki Laki-laki Nah yang Laki-laki Yang Mengeram Laki-laki Ternyata Habitat Sikap Burung Puyuh Itu Terjadi Juga Pada Manusia Yang Kalau tadi Burung Puyuh Gimana Yang Mengerami Adalah Laki-laki Rupanya Yang Mendidik Anaknya Yang Jari Anaknya Laki-laki Yang Menyari Uang Merembuan Kemana Jadi TKW Nah Akhirnya Apa Lakinya Dikasih Mudah Dikasih Transferan Ketika Transferan Luma Main Banyak Karena Bidinya Kawin Lagi Ini Ada Karakter Dari Seluar Itu Tadi Burung Puyuh Itu Karakternya Ternyata Ada Manusia Kayak Karakternya Burung 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 Yang Mendidik Adalah Anaknya Yang Membanyakan Yang Mendidik Adalah Ibunya Coba Ketar Ayam Ayam Yang Yang Mendidiknya Kira-kira Laki-laki Perempuan Perempuan Yang Mengerami Juga Coba Yang Karakter Yang Lebih Kacau Lagi Ini Ada Karakter Manusia Seperti Ayam Ayam Gimana Yang Murami Adalah Perempuan Eh Yang Laki-lakinya Kemana Pak Kamu Lagi Ini Mohon maaf Ini kan Apalah Tak Ilum Apalah Kamu Berpikir Merenung Apalah Tak Barun Ternyata Karakternya Itu Ada Iya Kan Ini Bukannya Kisah Bum Bum Memang Nyata Di Sekitar Kita Pak Ya Istrinya Lagi Hamil Ternyata Suaminya Kawin Yang Lebih Kacau Lagi Kalau Kawin Di Puncak Kontrak Gitu Kan Nah Ini Yang Akhirnya Tinggul Banyak Penyakit Penyakit Yang Dibawa Ke Istrinya Nah Ini Dinyatakan Salwa Salwa Itu Tadi Apa Ya Burung Yang Manya Atau Kalau Kita Dikir Ada Burung 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 Buyuh Nah Yang Lebih Kacau Lagi Jangan Sampai Karakternya Seperti Bebek Kalau Bebek Dimana Yang Mengerami Ada Saya Gak Beralih Ada Iya Pak Perempuan Ada Yang Mengerami Gak Ada Itu Cuek Semuanya Lakinya Cuek Cuek Bebek Laki Perempuannya Juga Cuek Akhirnya Cuman Akhirnya Diramin Pakai Listrik Dan Baru Diternak Nah Ini Yang Lebih Kacau Makanya Termasuk Binatang Yang Maling Cuek Pak Dan Kalau Kita Gak Tahu Dalam Al-Quran Dinyatakan Jadi Semua Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Itu Bertasmi Termasuk Boleh Jadi Bebek Tapi Gak Cudu Radam Bebek Kita Salat Cuek 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 Itu Gak Mau Kalau Bahasa Kitanya Tapi Semuanya Bertasmi Nah Ada Lagi Bapak Yang Sangat Menarik Kalau Kita Bicara Tentang Tadi Gara Kita Memahas Tentang Salwa Adalah Burung Burung Yang Bagus Burung Murpati Ini Karakternya Bagus Burung Murpati Bagaimana Simbolnya Setia Ada Simbolnya Juga Burung Murpati Kalau Laki Lakinya Lagi Memuji Perempuannya Dengan Menganggut Perempuannya Gimana Pak Nah Ini Harapan Suami Yang Baik Adalah Seperti Burung Murpati Senantiasa Memuji Istrinya Ya kan Seneng Istri Kalau Dipuji Seperti Burung Burung Murpati Nah Telurnya Coba Pak Telurnya Itu Bagaimana Yang Ngeramin Laki-laki Perempuan Dua-duanya Pertama Perempuan Ketika Perempuan Lagi Mau Makan Baru Yang Laki-lakinya Yang Menjaga Dan Dia Juga Mengeraminya Tidak Lari Lain Nah Kalau Burung Punyu Tadi Yang Tadi Secara Sederhana Berarti Ada Juga Karakter Yang Boleh Jadi Seperti Itu Kudu Minta Yibat Makanlah Oleh Kalian Terutama Ini Bani Israel Bukan Hanya Ketonya Bani Israel Kalau Kita Bicara Tentang Kudu Makanlah Berarti Bani Adam Termasuk Pada Nabi Muhammad Sallallahu Oleh Kalian Semuanya Minta Yibat Dari Yang Baik Marosat Nakum Apa Yang Telah Kami Berikan Rizki Nikmat Kepada Kamu Sekalian Nikmat Pak Kita Nggak Minta Allah Telah Terkasih Sudah Terberikan Masih Ingat Pak Kenapa Hidung Ini Lobangnya Di Bawah Tidak Agar Kita Bersyukur Bayangin Kalau musim hujan Barona Iya Kan Bayangin Kalau musim hujan Hidungnya Di Atas Ini Nenimak Nggak Diminta Allah Sudah Berikan Maka Dibilahkan Wallahu Akhrajakum Mimutuni Ummahatikum La Ta'lamun Say'a Wajalalakum Sam'a Allah Berikan Pendengaran Ini Pak Wal Absor Penglihatan